saya menemukan ada tiga teks dalam nas yang pertama adalah di situasi pacekle itu falayus bihan nabak dasalisa jangan menyimpan lebih dari tiga hari, ini posisi pacekle berarti jatahnya kan tidak sepertiga karena posisinya pacekle, cukupkan saja untuk tiga hari maka sisanya bagikan sampai habis kemudian kita lihat di dalam surah Al-Hajj Allah berfirman kulu wa'at imul qani' wal mu'tar makanlah berikan kepada orang yang tidak minta berikan kepada yang minta maknanya apa dimakan oleh mereka para sahibul korban sepertiga dan disedekahkan sepertiga dan juga sedekah sepertiga ada tidak nas lain? ada yang sepertiga sepertiga ini tentu di situasi normal nah, nas lain menunjukkan seperti ini kulu waddakhiru watasoddaku makanlah simpanlah sedekahkanlah berarti porsi sedekahnya berapa? sepertiga yang dua yang dua yang dua yang dua yang dua dimakan sepertiga disimpan sepertiga ini tentu bukan dalam situasi normal ini dalam situasi surplus sehingga aslinya memang pembagian kurban itu fleksibel aslinya fleksibel tetapi dalam posisi normal tetapi dalam posisi normal maka cukup ideal kalau dibagikan sepertiga 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 tetapi dalam posisi paceklik sepertiga ini terlalu banyak untuk sahibul korban maka jangan menyimpan lebih dari tiga hari tentu kalau dalam posisi surplus kalau sahibul korban itu terima sepertiga bisa jadi yang korban sama yang tidak bisa lebih banyak yang terima yang tidak saya kasih ilustrasi seperti ini taruhlah dalam satu kampung ada seratus kakak sembilan puluh kakak sudah korban yang tidak korban sepuluh lalu kemudian yang dua per tiga dibagi dikasihkan ke sepuluh orang ya kan yang sepertiga punya sahibul korban banyak yang terima banyak yang korban atau banyak yang tidak korban banyak yang terima karena sepuluh orang dapat sepuluh kakak dapat dua per tiga sementara sembilan puluh kakak dapat sepertiga maka di situasi itulah Nabi bersabda makanlah simpanlah sedekahkanlah sehingga kalau posisi surplus memang oke banget malah orang korban oke tentu juga ada pertimbangan pemerataan karena ada permintaan daerah lain itu bisa dipertimbangkan apa caranya bisa disampaikan kepada sohibul korban ini jatah bapak sepertiga yang sepertiga silahkan disedekahkan kepada tempat lain nah itu surat permintaan itu dikasihkan biar dia milih sendiri mau ngasih yang mana misalnya jadi itu menjadi bagian dari apa sedekah sohibul korban biar milih mau dikirim ke mana atau diberikan ke tempat saudara-saudaranya di tempat lain sepertiga sepertiga untuk sohibul korban sepertiganya untuk saudara-saudara sohibul korban di tempat lain sepertiganya untuk kampung setempat atau istihad yang lain monggo kalau memang situasinya suruh plus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati